Intro Hai, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan Siboin, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Nah, kawan-kawan Siboin, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu, kalian harus selalu menjaga 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan jabut. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Tetap cara kesehatan ya. Anak-anakku, selamat datang di kelas 1. Sebelum kita mulai pembelajaran alangkah baiknya, kita berkenal dulu. Pak Guru akan memperkenalkan diri Pak Guru. Nama Pak Guru adalah Neftahul Anwar. Kalian boleh memanggil Pak Guru dengan sebutan Pak Anwar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pada tema 1, yaitu diriku, subtema 1, Aku dan Teman Baru, dan pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kompetensi apa saja yang harus kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dua, merinci kosa kata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara risan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosa kata bahasa daerah. Tiga, mengenal elemen musik melalui lagu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan dengan benar. 2. Melalui permainan suara, siapakah itu, siswa dapat mendengar perbedaan warna suara teman dengan tepat. 3. Siswa dapat mengingat semua nama teman dan warna suara masing-masing teman dengan tepat. 4. Siswa dapat memeragakan aturan di rumah dengan memberikan salam kepada orang tua saat keluar rumah dengan benar. Halo anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang aku dan teman baru. 5. Kita memiliki teman, teman membuat kita tersenyum, teman juga dapat membuat kita tertawa. 6. Teman menolong kita, kita juga dapat bermain bersama teman. 7. Kita juga dapat belajar bersama teman, maka dari itu kita harus menyayangi teman kita. 8. Terima kasih Tuhan, saya telah memiliki teman. 9. Coba lihat gambar di samping. Ini adalah gambar Siti, teman baru kalian. Hari ini Siti senang sekali. Kenapa? Karena hari ini pertama Siti bersekolah. 10. Siti bertemu dengan teman baru dan Siti siap pergi ke sekolah. 11. Sebelum pergi, Siti memberi salam kepada kedua orang tuanya. 11. Lalu Siti berangkat sendiri ke sekolah dengan berani. 12. Setelah Siti berpamitan dengan kedua orang tuanya, 13. Siti sampai di sekolah. 13. Siti memberi salam kepada guru, ada ibu guru, ada bapak guru, dan guru-guru yang lain. 14. Siti memberi senyum kepada teman baru. 15. Sekarang yuk berikan salammu kepada gurumu. 15. Sekarang yuk berikan senyum kepada teman barumu, agar kalian lebih akrab. 16. Anak-anakku, sudahkah kamu memiliki teman baru? 17. Coba sebutkan siapa nama teman barumu. 18. Ayo, coba sebutkan nama teman barumu. 18. Nah, disini Siti juga punya teman baru. 19. Ada yang namanya Lani, ada yang namanya Dayu, ada yang namanya Beni, ada yang namanya Udin, dan ada yang namanya Ido. 19. Wah, ternyata Siti punya banyak teman ya. 20. Kalian juga tentunya banyak teman. 20. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita berkenalan sambil bernyanyi? 21. Yuk ikuti pak guru bernyanyi dengan judul Siapa Namamu? 21. Siapakah namamu? 21. Namaku Siti 21. Siapakah namamu? 21. Namaku Siti 21. Siapakah namamu? 21. Namaku Siti 21. Ya, bisa ya kalian bernyanyi ya. 21. Nah, sekarang coba bernyanyi sambil menyebutkan nama kalian. 22. Bagus, kalian sekarang sudah bisa bernyanyi dan mengenal nama teman kalian. 22. Anak-anak, tadi Siti berkenalan dengan teman barunya. 23. Siti berkenalan sambil bernyanyi, seperti kalian tadi. 23. Nah, ayo dengarkan suara teman kamu lagi. 24. Ternyata anak-anak, suara teman-teman kalian itu berbeda. 24. Nah, kalian sekarang tahu. 25. Itulah yang disebut warna suara. 25. Apa anak-anak? 26. Iya, warna suara. 26. Jadi, warna suara adalah suara yang keluar dari teman-teman kalian yang berbeda-beda. 26. Anak-anakku, kalian sudah belajar banyak hari ini. 27. Sekarang, Pak Anwar akan memberi tugas kepada kalian 27. Yang nanti coba di rumah kalian menyebutkan nama teman-teman baru kalian yang ada di sekolah ini 28. Di depan orang tua kalian. 28. Nanti orang tua kalian akan mendengarkan cerita kalian. 29. Tugas yang kedua adalah 29. Tugas yang kedua adalah praktik perpamitan ketika kamu akan pergi ke sekolah dengan orang tuamu di rumah. 30. Anak-anak, tentunya hari ini kalian sudah belajar banyak hal. 30. Apa saja yang sudah kalian belajar hari ini, yuk kita ingat-ingat lagi. 30. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita ingat ilmu apa saja yang sudah kita belajar dari anak-anak. 31. Yang pertama, berpamitan adalah salah satu aturan ketika akan pergi ke sekolah. 32. Yang kedua, berkenalan dengan orang lain itu penting. 33. Seperti kata pepatah, tak kenal, maka tak sayang. 33. Yang ketiga, setelah mendengar bermacam-macam suara teman, kalian mengerti itu yang disebut warna suara. 33. Demikianlah yang dapat Pak Anwar sampaikan pada kelas 1, tema 1, sub-tema 1, dan pembelajaran 1. 34. Semoga ilmu dan informasi yang Pak Anwar sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. 35. Kemudian, nantikanlah video kedua dari Pak Anwar pada video selanjutnya. 36. Sekian, apabila dalam Pak Anwar menyampaikan ilmu kepada kalian, ada judul kata yang kurang berkenan, Pak Anwar mohon maaf ya sebesar-besarnya. 37. Anak-anakus kalian, jangan lupa tetap semangat belajar, kapan saja, di mana saja kalian, luar biasa. 37. Terima kasih. Sampai jumpa. 37. Sampai jumpa.